Kebetulan kita syutingnya bukan di Jakarta, kita syuting di Garut. Ini sangat penuh tantangan sekali ya, karena kan banyak orang yang akan dibawa ke Garut juga, terus pandemi, terus bagaimana keselamatan semua kru seperti itu. Jadi itu adalah salah satu tantangan terberat bagi saya sebagai produser untuk produksi ini. Kalau nanti apa yang akan terjadi, dan insya Allah semoga semuanya aman selesai syuting ini. Jadi tolong saling menjaga satu sama lain. Pertama sekali itu yang saya khawatir kan di masa-masa pandemi ini. Tapi ternyata saya harus swipe, harus ini, harus ini, harus ini, 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 ini. Alhamdulillah banget saya ketemu dengan tim pekerjaan ya, perusahaan kerja yang serius banget, yang betul-betul memperhatikan prokes. Saya bilang seru dan rapih produksinya. Kenapa dibilang rapih? Karena prokesnya sangat dijaga sekali di saat situasi seperti ini. Kita swap juga sedua hari sekali. Mau ke lokasi juga dibatasi jumlah orangnya. Di set juga dibatasi jumlah orangnya. Maksudnya kalau ada berkerumun langsung cepat, udah kita nggak boleh berkerumun gitu. Ininya dibatasi terus. Kalau kita belum mulai take pun juga kita ada ruang tumbuh yang sangat aman dan nyaman. Untuk konsumsi, antarjemput, segala macem, diatur dengan sangat rapih sekali. Jadi kita sebagai pemain tugasnya enak tinggal main. Terima kasih juga untuk Dea. Untuk semua teman-teman pemain, semua teman-teman klub yang nggak bisa gue sebutin. Gue sangat-sangat terima kasih. Sangat menyenangkan ngejalanin projek ini. Sangat-sangat menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.